Polri buka peluang tersangka baru di kasus penodaan agama Panji Gumilang Kita akan memperdalam, ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya Tapi pada prinsipnya sampai saat ini perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan Setelah penggeledahan nanti tentu saja hasil-hasil itu akan kita analisa kembali Kita menjadikan bahan-bahan penyidikan kembali apakah mungkin ada pidana-pidana lain yang berkaitan seperti kemarin disampaikan Apakah ada yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan dan lain sebagainya Ini adalah bagian dari upaya-upaya penyidik Menetapkan kasus ini penyidikan harus memiliki alat bukti yang cukup Sesuatu yang dianggap oleh puhak Nah alat bukti ini lebih dari cukup Untuk menentukan alat bukti ini penyidik mengikut sertakan ahli ya Jadi penyidik tidak berpendapat sendiri Nah jadi prosedur itu kita lalui Kemudian bukti juga diuji Ya dilaborasi polri Dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana sudah mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka Jadi bukan ujuk-ujuk menetapkan seorang PG menjadi tersangka tanpa alasan Untuk mencari dan mengejar Fihak-fihak yang mengetahui Berhubungan atau menjadi bagian Bukanlah merupakan bagian dari perjuangan agama Dan tidak mewakili agama apapun Ini adalah musuh kemanusiaan Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu Berarti dia telah beragama secara salah Agama apapun Karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan Di dalam menyelesaikan berbagai persoalan Pemerintah dalam menangani AZ itu harus holistik Tidak boleh hanya untuk meredam tuntutan dari publik saja Suatu saat kalau ini dibiarkan Suatu saat juga akan jadi persoalan lagi Dan NII ini jangan dianggap NII sudah mati NII itu masih bergerak terus Dalam satu tahun terakhir saja penangkapan NII sangat masif Ada penangkapan yang dilakukan di Sumatera Barat Ada hampir 1.500 anggotanya di sana Ada penangkapan yang dilakukan di Garut Bahkan jenderalnya yang ditangkap di Garut Terus kemudian penangkapan terakhir di tahun ini Itu juga terjadi beberapa penangkapan termasuk di Tangerang Selat Nah inilah tugas daripada aparat intelijen Baik intelijen kepolisian Maupun intelijen Baes ataupun intelijen dari BNPT Badan Penanggulangan Terorisme Dan ini sudah sangat gampang sekarang Karena ada PPATK Dari data PPATK Walaupun tadi jubir PPATK Tidak menjelaskan secara gamblang Karena PPATK memang tidak boleh membuka Apa yang dia dapat kepada publik Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut untas Jaringan-jaringan pelaku Dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI Untuk meningkatkan kewaspadaan Direkturat Tindak Bidana Umum atau DITIBIDUM Baris Krimpolri tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain Di kasus sedugaan Tindak Bidana Penodan Agama Pimpinan Pondopesantan Al Zaitun Panji Kumilang Salah satunya yakni dengan menggeledah Ponpes Al Zaitun Beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya Pada prinsipnya perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan Nanti kita analisa kembali Kata Dirtibidum Baris Krimpolri Berikian Johandani Raharjo Puro Kepada wartawan di Gedung Baris Krimpolri, Jakarta Selatan Johandani kemudian berbicara soal adanya dugaan Panji Kumilang terlibat di kasus lain Yakni diantaranya penipuan hingga penggelapan Kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali Apakah ada pidana-pidana lain Seperti yang kemarin disampaikan Apakah ada penipuan dan penggelapan katanya Sebelumnya Baris Krim resmi menetapkan Panji Kumilang Sebagai tersangka Kasus penodan agama Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara Yang dilakukan oleh penyidik pada Selasa 1 Agustus malam lalu Adapun Panji telah resmi ditandi rumah tahanan Baris Krimpolri dimulai pada Rabu Pukul 2 waktu Indonesia Barat Penahanan akan dilakukan selama 20 hari Hingga 21 Agustus 2023 mendatang Panji Kumilang dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 Dan atau Pasal 45 A Ayat 2 Jungto Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Dan atau Pasal 156 A KUHP dengan Aceman maksimal 10 tahun menjara